Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupu Jangan lupu Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ku sembahkan Tak dapat ku membalas Kasihmu mari sembah dia Ku sembahkan Ku sembahkan Bapak Ku rindu selalu menyenangkanmu Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas Kasihmu kami sembah Ku sembahkan Ku sembahkan Bapak Ku rindu selalu menyenangkanmu Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini Tetap katakan Tuhan Yesus baik Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal Yang terjadi Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas Kasihmu Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Bapak Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Jangan segenap hidup kami Tak dapat ku membalas Kasihmu Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Selalu menyenangkanmu Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan balas kasihmu ku sembahkan ku sembahkan Bapak ku rindu selalu menyenangkanmu ku rindu selalu menyenangkanmu ku rindu selalu menyenangkanmu ku mau selalu menyenangkanmu 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 dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya menyenangkanmu menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu 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 dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya 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 hanya engkau Tuhan tidak ada yang lain hanya engkau Tuhan Yesus engkau lah tujuan utama hidup kami engkau lah kebutuhan utama dalam hidup kami berkatilah kami Tuhan di pagi hari yang indah ini dengan sebagian kebenaran firmanmu yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari kami kami beraktifitas untuk kami melakukan segala sesuatu yang bertujuan hanya untuk menyenangkanmu terima kasih Tuhan Yesus sungguh hati kami siap hanya di dalam namamu kami berdoa bersyukur Haleluya Amin Selamat pagi Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada pagi hari yang indah luar biasa dimana Tuhan memberikan kepada kita satu kali lagi kesempatan untuk disatukan dalam persekutuan indah deeper every morning with Sema kami percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat kuat semangat diberkati senantiasa oleh Tuhan sehingga kita pagi hari ini Bapak Ibu bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ada seorang bapak dari psikolog yang bernama Abraham Maslow menurut beliau ada lima tingkat kebutuhan dasar dari setiap orang atau manusia yang pertama kebutuhan fisiologis sandang pangan papan lalu ada rasa aman kemudian cinta penghargaan atau pengakuan dan yang terakhir aktualisasi diri Bapak Ibu yang pernah belajar psikologi atau membaca buku dari Abraham Maslow pasti sudah mengetahui lima tingkat kebutuhan dasar manusia ini nah Bapak Ibu Abraham Maslow beranggapan kalau seseorang berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini maka terjadi keseimbangan secara jasmani dan psikologi sekali lagi menurut beliau sekali lagi menurut beliau kalau seorang berjuang untuk memenuhi lima tingkat kebutuhan dasar ini dimulai dari sandang pangan papan kemudian aktualisasi diri yang paling akhir maka terjadi keseimbangan secara jasmani dan psikologi nah Bapak Ibu Saudara saya tidak menyalahkan sama sekali apa yang menjadi pendapat beliau apalagi ini berdasarkan research jadi baik juga untuk kita coba belajar hal ini dan saya tidak melarang seorang pun untuk berjuang memenuhi kebutuhan dasar ini Bapak Ibu Saudara silakan saja tapi dari yang saya pahami Bapak Ibu akan ada banyak pertanyaan bagi kita orang Kristen kalau perjuangan perjuangan hidup kita sebagai orang Kristen hanya difokuskan kepada lima kebutuhan dasar ini sekali lagi akan ada banyak pertanyaan struggle pergumulan dalam diri kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen kalau perjuangan hidup kita sebagai orang Kristen sekali lagi Bapak Ibu sebagai panggil Kristus hanya difokuskan kepada atau untuk memenuhi lima kebutuhan ini Bapak Ibu kalau ini yang menjadi dasar dari kebutuhan kita dimulai dari kebutuhan sandang pangan papan pertanyaan saya kenapa di awal pelayanannya Yesus tidak menawarkan lima kebutuhan ini saja Bapak Ibu ya dia tidak mengajarkan yang lain tapi dia mengajarkan ada lima kebutuhan dasar manusia lalu dia ajarkan kemudian dia bagikan dia membuat mujizat-mujizat dan segala macam supaya orang fokusnya hanya lima kebutuhan dasar ini kenapa saya pikirkan kenapa Tuhan tidak melakukan hal ini ya di awal dan seterusnya begitu Bapak Ibu di awal pengajarannya dan seterusnya apakah apakah Tuhan Yesus tidak memikirkan lima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu sederhana itu yang menjadi pertanyaan saya waktu saya merenungkan hal ini Bapak Ibu saya percaya bukannya Tuhan Yesus tidak memikirkan atau tidak memikirkan sama sekali tidak mungkin Bapak Ibu tentu saja Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia apalagi dari manusia yang sudah jatuh di dalam dosa Tuhan Yesus sangat mengetahui lima kebutuhan dasar ini Tuhan Yesus bukan tidak memikirkan Bapak Ibu tapi Tuhan Yesus mengajar agar kita sebagai orang Kristen tidak terlalu mengkhawatirkan lima kebutuhan dasar ini sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan agar sebagai orang percaya sebagai pengikutnya muridnya kita tidak terlalu mengkhawatirkan lima kebutuhan dasar ini nah dia mengajar itu dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran di sini disinggung Bapak Ibu Saudara kebutuhan secara fisiologis itu Bapak Ibu sandang pangan papan bahkan saya percaya termasuk lima kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow ini pada dasarnya dari ajaran Yesus kalau kita sebagai manusia bekerja beraktifitas melakukan segala sesuatu sesuai dengan tatanan yang memang sudah ada di alam semesta ini maka segala sesuatu yang kita butuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar tadi pasti tercukupi Bapak Ibu minimal ada pakaian makanan cukup Bapak Ibu jadi Tuhan Yesus mengajarkan hal ini dia memikirkan juga bahkan dia mengajarkan satu tingkat yang lebih di atas orang umumnya jangan kamu terlalu mengkhawatirkan hal-hal ini dengan kata lain ya fokus utamamu itu selama ada di dunia ini kebutuhan dasarmu itu yang utama sebenarnya bukan ini bukan lima ini yang lima ini ya jangan terlalu khawatir bekerja saja beraktifitas saja melakukan segala satu saja sesuai dengan tatanan Tuhan pasti cukupi bahkan kelima hal ini ya inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu Sudara nah jadi yang menjadi perlindungan kita pagi hari benarkah setelah kita menjadi Kristen bahwa kebutuhan satu sampai lima ini akan selalu menjadi kebutuhan dasar kita benarkah ini yang paling dasar dalam hidup kita yang menjadi kebutuhan dasar dalam hidup kita benarkah setelah kita menjadi Kristen masih sama Bapak Ibu Sudara pemahaman dengan orang pada umumnya walaupun sekali lagi saya katakan apa yang diteliti oleh Abraham Maslow sangat baik baik bukan sangat baik baik ya masuk dengan logika manusia dengan kehidupan sehari-hari sesuai tapi mari pertanyakan ini sebagai orang Kristen setelah kita mengikut Kristus apakah kebutuhan satu sampai lima ini akan selalu menjadi kebutuhan dasar kita yang utama dalam hidup kita sedangkan di satu sisi Tuhan Yesus mengajarkan kamu jangan terlalu khawatir kebutuhan satu sampai lima ini kalau sekian waktu kita jadi Kristen kita enggak tahu sebenarnya kebutuhan dasar saya ini apa sih yang paling dasar sekali apa sih Bapak Ibu ini kita perlu khawatir pagi hari ini Bapak Ibu Sudara ya supaya dalam ini kan Bapak Ibu Tuhan Yesus sudah memberikan semacam tanda petunjuk bahkan dia juga memberikan teladan bahwa kebutuhan dasar seseorang kebutuhan dasar manusia itu adalah Tuhan adalah Bapak di surga Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bahkan dia memberikan teladan makananku ini kebutuhan paling dasarnya adalah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya jadi sebagai orang Kristen seharusnya kita menempatkan kebutuhan dasar yang paling utama itu adalah Tuhan tidak ada yang lain Bapak Ibu ini kebutuhan kita yang harus terpenuhi kita perjuangkan setiap hari tanpa Tuhan kalau tidak ada Tuhan semua sih bisa terpenuhi tapi kalau tidak tidak ada Tuhan sia-sia Bapak Ibu sia-sia benar-benar sia-sia saya katakan wah tapi kan uang tetap berguna Pak kan tetap aja yang namanya aktualisasi diri penghargaan tetap berguna oh iya berguna Bapak Ibu pasti berguna kan tadi saya katakan apa yang diteliti Abraham Maslow itu baik tapi sia-sia kenapa tanpa Tuhan saya mengatakan ini bukan berdasarkan apa namanya cara pandang saya sebagai orang Kristen saja Bapak Ibu yang mengatakan sia-sia ini kan sudah terlebih dahulu yaitu Raja Salomo dia sendiri yang sudah terlebih dahulu mengatakan sia-sia dibandingkan saya siapalah saya ini Bapak Ibu Saudara belum sekaya Salomo belum terkenal Salomo lima kebutuhan tadi itu sudah terpenuhi dalam hidup Salomo Bapak Ibu Saudara apa yang kurang kalau Abraham Maslow waktu itu ada mungkin dia akan memuji-muji Salomo dan menganggap ah inilah idealnya manusia semua kebutuhan dasar tingkatan itu sudah terpenuhi dalam hidup Salomo tapi Salomo sendiri yang mengatakan sia-sia Bapak Ibu Saudara benar-benar sia-sia belum ngowong-ngowong gak ada gunanya Bapak Ibu tanpa Tuhan inilah kebutuhan dasar kita ini Bapak Ibu Saudara paling dasar sekali kebutuhan kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan itu sendiri dan Tuhan Yesus sudah memberi petunjuk sekali lagi Bapak Ibu ini loh yang perlu kamu khawatirkan ini loh kebutuhan dasar kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bahkan dia memberikan teladan hidup makananku hal yang paling dasar yang aku butuhkan adalah melakukan kendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya nah mungkin bukan kita Bapak Ibu tapi mungkin orang Kristen lain banyak yang beranggapan ya elah pendeta kalau jawabannya begini sih rohani banget ini mah kebutuhan dasar ku Tuhan kebutuhan yang paling dasar dalam hidupku adalah Bapak di surga aduh ini mah rohani sekali siapa yang mau dengar berita seperti ini siapa yang mau yang kayak gini dan bagi yang tidak terlalu belajar firman Tuhan atau tidak terlalu mengenal Tuhan abstrak sekali apa itu kebutuhan ku Tuhan ya kan Bapak Ibu mungkin ada yang beranggapan seperti itu bukan kita tapi orang Kristen lain apa itu rohani sekali kalau kita ngumpul eh lu lagi butuh apa bro kebutuhan hidupku adalah Tuhan Allah rohani banget lu mungkin begitu Bapak Ibu jadi kabar berita yang seperti ini atau statement-statement seperti ini Allah rohani banget jangan-jangan gitu-gitulah aduh Bapak Ibu orang itu gak ngerti bener-bener gak ngerti dia kalau sampai dia bilang seperti itu dibilang rohani abstrak itu karena gak ngerti tapi setelah dia coba renungkan lagi iya ya bener juga kebutuhan utama adalah Tuhan dia gak akan bilang rohani banget sih ini abstrak banget enggak dia akan memang secara otomatis bergairah Bapak Ibu ingin terus mencari itu Tuhan memang ini baru saya cerita pengalaman saya Bapak Ibu Sudara dari saya remaja itu saya udah mulai mengerti hal ini Bapak Ibu Sudara ya kita kan dididik dari kecil jadi Kristen ya kan ke gereja baca Alkitab tapi kita tuh gak dididik bener-bener mengerti apa sih kalau kebutuhan dasar kita Tuhan tuh seperti apa gitu nah mulailah dari remaja Bapak Ibu Sudara sampai hari ini dan seterusnya saya mulai mengerti oh betul kebutuhan dasarnya itu Tuhan nah Bapak Ibu kalau kebutuhan dasar kita yang paling dasar adalah Tuhan Bapak Ibu kita tidak akan beranggapan ini rohani abstrak itu karena belum mengerti tapi kalau setelah kita mengerti memang benar ini kebutuhan dasarnya adalah Tuhan nah tinggal sekarang begini Bapak Ibu Sudara dari yang pengalaman saya tadi tinggal kita itu harus bergumul setiap hari kalau kebutuhan dasar kita itu adalah Tuhan kita ingin mengartikannya seperti apa Bapak Ibu kalau kebutuhan dasar saya itu adalah Tuhan yang paling dasar sekali saya ingin mengartikannya seperti apa nah tadi saya katakan Tuhan Yesus mengartikannya secara sederhana ya makananku melakukan kendak Bapak dan melesaikan pekerjaannya itulah arti dari kebutuhannya adalah Tuhan para murid jemaat mula-mula mengartikannya ikut Yesus sampai mati mereka terus ada di dalam ajaran Yesus bahkan sampai mati ya itulah kebutuhannya Tuhan tinggal kita mengartikannya seperti apa Bapak Ibu dari pengalaman saya tadi waktu saya remaja sesederhana ini saya memahami kalau kebutuhan utama saya adalah Tuhan maka segala dosa-dosa saya saya harus tinggalkan sesederhana itu saya memahami waktu itu Bapak Ibu jadi namanya kita masih remaja kan gairah anak mudanya ini bergejolak Bapak Ibu saya lahir di Palembang bertumbuh besar di sana dengan segala latar belakang yang pergaulannya merantau Bapak Ibu satu tempat di Indramayu ini untuk meninggalkan dosa-dosa masa lalu ini perjuangan tapi sesederhana itu saya memahami kalau Tuhan adalah kebutuhan dasar saya saya harus tinggalkan dosa-dosa saya ya jadi kita dari remaja ya waktu itu kan masih seneng apa Bapak Ibu pakai anting ya pakai baju-baju preman ya untung saya enggak ditato Bapak Ibu saudara ya tatonya cuma pohon beringin katanya begitu Bapak Ibu cuma ada akarnya aja nah jadi seperti apa kita memahami itu kita bergumul masing-masing kalau kebutuhan dasar kita itu adalah Tuhan apa Bapak Ibu kita mau mengaplikasikannya seperti apa Yesus mengartikannya dalam Yohanes 4 E34 itu ya melakukan kendak Bapak dan melesaikannya kalau kita memiliki pemahaman yang sama ya apa cari bergumul kendak Bapak dalam hidup saya apa ya apa pekerjaan Tuhan yang harus saya selesaikan dalam hidup ini itu kebutuhan utama kalau kita menjadikan kebutuhan utama adalah Tuhan nah termasuk Bapak Ibu Saudara ada orang yang beranggapan kalau kebutuhan utama kita Tuhan kayaknya ribet banget ya Pak gak ada yang ribet Bapak Ibu justru menurut saya kalau kita punya pemahaman seperti ini ya inilah yang sederhana itu gak ribet bahkan menguntungkan kita mempermudah kita kalau kebutuhan utama kita itu Tuhan contoh dalam kehidupan beragama kan Bapak Ibu saya ya kita tahu Bapak Ibu bahwa ada agama-agama tersebut yang memang menonjolkan perbuatan perbuatan itu bisa menyelamatkan ya kan berarti kalau perbuatan bisa menyelamatkan kebutuhan utamanya ya perbuatan harus terus menonjolkan perbuatan 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 supaya bisa selamat ya kebutuhannya akan selalu perbuatannya dia kebutuhan dasarnya bagaimana saya berbuat sesuatu ya sebagai orang beragama supaya saya bisa selamat kalau pemahaman seperti ini menurut saya jadi ribet Bapak Ibu tapi kalau kebutuhan kita itu adalah Tuhan ya dalam konteks kita memahami firman Tuhan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita bukan karena perbuatan kita tapi karena Tuhan maka kebutuhan utama kita kalau kebutuhan utama kita Tuhan Bapak Ibu memang yang menyelamatkan akhirnya bukan perbuatan kita Tuhan itu sendiri sehingga apa Bapak Ibu sudah aplikasinya ya kita akan setiap hari bersuktu dengan Tuhan ya kita akan setiap hari punya bersuktu yang dekat dengan Tuhan semakin mengenal dia lalu perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu tidak dengan pemahaman oh supaya aku selamat tidak lagi Bapak Ibu ya segala perbuatan baik kita tingkah laku kita sebagai bentuk kita menyenangkan hati dia bukti dari iman kita dan seterusnya seperti itu sesederhana itu jadinya Bapak Ibu kalau sekali lagi kebutuhan dasar kita adalah Tuhan gak ribet yang ribet itu kalau kebutuhan dasar kita ya diri kita sendiri kekuatan kita sendiri ya mengandalkan manusia itu jadi ribet tapi kalau kebutuhan dasar kita adalah Tuhan untuk selamat aja karena Tuhan kita akan cari Tuhan setiap hari Bapak Ibu dari bangun pagi seperti ini sudah pasti kita prioritaskan Tuhan bukan mana handphone mana Tuhan ya kan akan seotomatis itu harus doa itu harus ketemu kalau sinyal itu dia harus ketemu ketemu sama sinyalnya seperti itulah Bapak Ibu Surah pergumulan kita dalam memahami kalau kebutuhan dasar kita itu adalah Tuhan ya jadi kekristenan itu mengajarkan bahwa kebutuhan dasar kita itu adalah Tuhan tidak yang lain Bapak Ibu yang lain itu justru Tuhan Yesus mengajarin gak usah terlalu khawatir deh bekerja aja beraktifitas saya sesuai tatanan Tuhan cukupi kok minimal ada pakaian makanan udah cukup itu dicari bangsa-bangsa kok terus saya gimana Tuhan pergumulanmu adalah coba kamu tanya kalau kebutuhan dasar kamu adalah Tuhan coba kamu bergumul tanya nah Bapak Ibu jadi ini renungan pagi yang saya bagikan mengingatkan kita semua akan kebutuhan dasar kita menjalani hidup sehari-hari ya demikian renungan pada pagi hari ini biar memberkati kita semua baik kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini selamat pagi untuk seluruh Sobat Semah hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom disini ada beberapa yang sudah open camp selamat pagi Pak Yahya lalu ada Pak Sulaiman Pak Siswo ada Ibu Putri juga lalu Pak Jayadi Pak Arnold ya Bapak Edi Bapak iya Bapak Edi ya selamat pagi semuanya juga setiap Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook Youtube baik secara live maupun setelahnya selamat pagi untuk Pak Indria Guntarayana sekeluarga lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu kemudian Pak Santo juga lalu ada Pak Suranta dan Ibu sekeluarga Pak Leonard Jason lalu ada Bapak Bambang dan Ibu Indah Suanti sekeluarga Bapak Ibu Arif juga sekeluarga Mama Endang Kansel di Palu lalu ada Ibu Eva Sulis sekeluarga ada Ibu Lilis dan Pak Miming ada Ibu Sinta Suhendra sekeluarga juga Bapak Ibu yang biasa ikut menyaksikan ada Pak Irwan Pak Budi ya Pak Yotam sekeluarga Pak Jeffrey dan keluarga yang di Bandung Oma Lydia juga Bapak Ibu Saudara lainnya yang memafiat-afiat disini percayalah Bapak Ibu Saudara setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan mari kita tutup di prayer free morning pagi hari ini kasih Tuhan tak berkesudahan oh tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari baru setiap hari baru setiap hari baru setiap hari besar setia-Mu Tuhan besar setia-Mu Tuhan kasih Tuhan tak berkesudahan tak habis-habisnya rahmatnya tak habis-habisnya rahmatnya selamat doakan besar setia-Mu Tuhan besar setia-Mu Tuhan besar setia-Mu Tuhan besar setia-Mu Engkau lah kebutuhan utama dalam hidup kami Tuhan Setiap hari bahkan setiap detik dalam hidup kami Tanpamu sia-sia hidup kami Tapi bersama denganmu Tuhan Yesus Hidup kami menjadi berarti Bila kami tidak terlalu mengkhawatirkan Apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan kami Menurut Abraham Maslow Semua itu dicari bangsa-bangsa Melalui firmanmu kami boleh diingatkan kembali Bahwa hanya Tuhan Yesus Engkau lah kebutuhan kami Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru Hari yang luar biasa yang kau sediakan bagi kami semua Kami ingin menjalani hari ini bersama denganmu Tuhan Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan Sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami Kami bersama denganmu Tuhan Kami cakap menanggung segala sesuatu Kami satu hati berdoa untuk keluarga jemaah Tuhan yang sedang sakit pada hari ini Bila zaman tangan Tuhan yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus Mengangkat setiap sakit penyakit digantikan dengan tubuh yang sehat Dengan tubuh ini kami memuliakan menyenangkan hatimu Kalau ada yang berbeban berat, letih lesuh Karena persoalan tantangan masalah hidup yang kau izinkan terjadi Tuhan kami percaya ada roh kudus Roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini Memberikan kami hikmat, kekuatan, semangat untuk melewati segala sesuatu Kami percaya Tuhan yang memberikan jalan keluar jawaban doa indah pada waktunya Terlebih dari semuanya roh kudus pimpin kami setiap hari Untuk semakin hidup takut akan Tuhan Semakin mengasihi Tuhan Mengasihi sesama hidup dalam kasih dan kebenarannya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Sebelum kami berpisah kami percaya berkatmu atas kami semua Bapak Ibu Saudara terimalah berkat Tuhan Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia Tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung Nama Yesus Tuhan dimuliakan Kekasih Tuhan anak Bapak yang dikasihi Murid Kristus yang sejati Terimalah berkat Tuhan Suka cita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan roh kudus Sampai Tuhan Yesus datang dua kali menjemputmu Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus Bertanggung jawab hidup Merindukan langit baru, bumi baru Kami terima berkatmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah diberkati siap jadi berkat Bersama kita katakan Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara Sampai bertemu besok pagi Tuhan Yesus mengasihi kita semua Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih